kita ditantang sama dukun dukun wanita yang katanya ditantang saya tadi lupa sempat ke Eman ngajak tarung di tempat ini yang penting mohon doa aja daripada jaringan semuanya sebenernya badan saya agak gak sehat sih karena kecapean ya tapi terus berjuang untuk membela kooh tenan ojon suwan astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim allahumma sallala muhammad jangan pandang matanya ini ini kayaknya kekuatannya gendam ini tenang ya tenang dukunya perempuan guys hehehe bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan astaghfirullahaladzim 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 ya perempuan itu ditakdirkan untuk lemah lembut untuk merawat astaghfirullahaladzim jangan sampai panjaringan itu ditakdirkan menjadi perempuan malah menyakiti banyak orang astaghfirullahaladzim allahu akbar astaghfirullahaladzim pusing saya ngeliatnya guys wanita mudah lah apa kamu ini allahu akbar mati astaghfirullahaladzim ya Allah astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim nikmat nikmat Allah yang sangat luar biasa itu adalah nikmat iman dan islam dan yang paling penting selain nikmat iman dan islam adalah nikmat sehat nikmat ikat gunakanlah sehat kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena semua yang Allah berikan itu nanti akan ada pertanggung jawabannya akan ada hisapnya mata untuk melihat apa mulut berbicara apa tangan megang apa sehatnya digunakan untuk apa semuanya akan ada pertanggung jawaban semoga semoga kita semuanya diberikan kekuatan untuk menjalankan iman dan islam takwa kita berAllah subhanahu wa ta'ala Allah 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 subhanahu wa ta'ala saya lagi gak enak pada nih guys memang selama di Malaysia ini saya kurang tidur tapi walaupun kurang sehat kita tetap semangat guys tetap semangat Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah lawat dulu biar lebih bersang banget Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaih alaih wa salli Allahumma salli ala Muhammad biya salli alaih wa salli ala 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 Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad 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 Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam Al-Fadihah Audhu billahi minasyaitu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Sallallahu alaihi wasallam 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumittin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syiratul mustaqim Syiratul ladina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Walabdallin Rubi gufir liwali walidayah Amin Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Alhamdulillah Wasyukurillah Wa nikmatillah Wa la hawla Wa la kuwata illa billah Amma ba'at Saudara-saudaraku semuanya subscriber lover dimanapun berada semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan rezeki yang berkah barokah berlimpah dan selalu bertambah bisa untuk beribadah bisa untuk pergi ke Mekah ke Madinah keluarga panjelingan semuanya syakinah mawadah wa rahmah mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha Amin Ya Rabbil Alamin Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin di malam hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersiratu rahmi bertetap muka semoga kita bisa doa-doa saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran selawat-selawat di malam hari yang berbahagia ini yang spesial ini karena sekarang saya sedang berada di Malaysia maka saya akan bercerita kepada panjelingan semuanya sebenarnya ketika pertama kali saya mendapatkan ijazah salawat Anuri Jati ini jujur saja saya harus bayar 5 juta 5 juta itu tahun 2007 tahun 2007 itu uang 5 juta itu sangat besar sekali ya walaupun sekarang juga besar tapi di tahun itu lebih besar lagi kenapa karena pada waktu itu gaji saya satu bulan itu baru 150 ribu dan saya harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan ijazah salawat Nurid Dati itu 5 juta bayangkan saya harus kerja berapa lama itu guys satu tahun saja baru 1 juta 500 1 juta tambah 300 1 juta 800 itu kerja satu tahun guys kerja satu tahun baru dapat uang 1 juta 800 2 tahun baru dapat uang 3 juta 600 berarti saya harus kerja waktu itu hampir 3 tahun guys hampir 3 tahun lebih untuk bisa mendapatkan ijazah salawat Nurid Dati ini baru saya bongkar sekarang ya baru saya kasih tahu kenjangan semuanya ya mungkin kenjangan semuanya tinggal datang ke saya minta ijazah langsung saya ikhlas tapi yang saya harapkan jangan menggampangkan amalan yang sampai mendapatkan karena tidak semudah seperti panjeningan meminta ijazah ke saya tapi bukan berarti kalau panjeningan harus bayar ke saya enggak ya ini cerita yang saya alami karena untuk mendapatkan ijazah ini saya harus bayar 5 juta itu di tahun 2007 sedangkan pada waktu itu gaji saya satu bulan waktu itu saya kerja di PT Cakra Tunggal Style Miss saya dulu di bagian melting enrolling di sebuah perusahaan di Jakarta Timur KM2122 jadi di malam yang spesial ini saya ingin menceritakan kepanjangan semuanya ibadah saya kurang sehat karena ada tantangan dari dukun santet dan dukun santet ini perempuan dan saya itu paling kalah sama perempuan saya paling takut sama perempuan terutama pada ibu saya kedua pada istri saya Allah wassalam Muhammad jadi di malam yang spesial yang istimewa ini saya mau bercerita kepanjangan semuanya bahwa untuk mendapatkan ijazah sholawat anuridhati ini saya harus bayar 5 juta ke siapa guys ke kiai saya ke guru saya namanya beliau tapi saya ikhlas karena memang setiap mendapatkan amalan saya dari dulu itu gak pernah mendapatnya dapat gratisan gak pernah saya dulu pernah ke mbak isan salah satu pengasuh pondok pesantren di mantingan saya juga dulu ke kusrohim beliau pengasuh pondok pesantren wali songo dan juga ke pondok-pondok yang lainnya bahkan ada yang ke kusrohim itu dulu saya ngabdi dulu saya kerja dulu waktu itu saya kerja di ladang guys ya nyangkol ya ngurusin kuda ya nyuci kamar mandi dan sebagainya intinya santrin dalam makanya saya gak bisa ngaji karena saya santrin dalam khusus ngurusin keperluan kiai itu itu saya dulu ngabdi dulu 2 tahun baru dapat ijazah yang namanya asma sungai rajeh jadi asma sungai rajeh itu lisan-bilisan tidak boleh ditulis kalau ditulis menurut sanatnya itu ilmunya tambar jadi 3 kali guru mengijasahkan itu santrin harus hafal dan itu tidak boleh dibaca di dalam rumah dan juga tidak boleh dibaca di dalam pendaraan bisa rusak jadi wiritannya itu di pinggir sungai jadi sungai rajeh itu adalah sungai yang besar rajeh itu besar termasuk ketika saya mendapatkan asma karoma sultan aliyah sya'abdil qadri jalan itu saya nebusnya itu bikin musyola dulu guys bikin musyola dulu jadi saya dulu diperintahkan oleh apa hamid untuk minta ijazah ke kusrohim itu di sumenep waktu itu disuruh meminta ijazah salah satu asmalan asma karoma sultan aliyah sya'abdil qadri jalan yang bunyinya itu ila khadratin nabil mustafa muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'idha khadrati sultan oleh sya'abdil qadri jalan al-fatiha wa'idhubillahi minajat bismillahirrahmanirrahim ya rastai bunyinya seperti ini bismillahirrahmanirrahim terus ada kunci sepatinya ya Allah kunci sepatinya itu ada yang ya ahlimul khadam minal badani hadir hadir atau ya ahlimul ruh ya ada itulah kalau sepatinya itu seperti itu ya ini ya Allah ya Allah ya Rasulullah ya sultan aliyah wa'idha khadrati jalan agisnya agisnya wa'idha nifi ya Allah ya Rabbi Allah yang bisa meminta hiburnya barokahnya Tuhan sultan aliyah wa'idha khadrati jalan semoga cepat hari ke saya semoga minta selamat dan semoga minta maunya silat hadiran atau menarik benda pusaka atau untuk mengusir jin kayak gitu atau untuk memakai rumah dan sebagainya terus bitnillah 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 gitu ada juga dulu saya ke apa syaitan aliyah dan sesuatu ya bansar waktu itu saya juga minta saya disana terus di saya minta amalan namanya asmaruhul jijim ini sama gak semudah seperti yang saat ini anak-anak muda atau orang-orang minta amalan gitu bahkan saya dulu di tempatnya Mbah Hisan itu disana saya dulu dipendam jadi gak seperti orang sekarang kalau minta ijazah itu langsung dijasahkan gampang itu enggak saya dulu itu dibikin galian terus jam 12 malam itu dimasukkan dulu ke lubang galian tersebut seperti orang mau dikubur kayak gitu nah terus dari jam 12 malam ijazahnya itu pas menjelang subuh ya saya dulu pernah tiga orang kesana tapi dua orang teman saya itu baru ditaruh di kubur itu di makam itu di tanah yang digali itu baru dua jam sudah teriak-teriak gagal Alhamdulillah saya sampai subuh menjelang subuh itu terus didatangi sama beliau dikasih ijazah Alhamdulillah ya sukses ya caranya kayak orang dikavani dikasih ini kasih kapas dia dimori mandi dulu terus dimasukkan ke galian tanah seperti orang mau dikubur ya saya pamitan ke orang tua saya saya minta maaf saya punya salah ya kayak orang mau mati gitu lah jadi gak segampang itu untuk mendapatkan amal karena biasanya orang yang mendapatkan amalan secara gampang itu menggampangkan itulah yang membuat ilmu sekarang itu gak mandi beda kalau kita dulu itu mau dapat kita nabdi dulu dua tahun kayak gitu memang gak semudah seperti yang yang sekarang seperti itu dan jujur ya guys ya ini saya bongkar sekarang ya saya di Malaysia ini saya bongkar-bongkaran ya jadi walaupun saya dulu itu bayar lima juta ya terutama salawat anuridat ini saya harus mahari dulu lima juta tapi saya ikhlas waktu itu karena saya tahu bahwa uang saya itu untuk pembangunan pondok untuk apa ini itu kan ya kayak saya sekarang lah kayak gitu ceritanya ya ngurusin santri bila juga kan sesepunya banser terus ketua khus pakar nusa ya beliau tapi alhamdulillah ya sekarang saya sudah merasakan manfaatnya tapi jujur ya guys ya jujur ya jujur ya pertama kali mendapatkan ijazah tahun 2007 ya video-video saya banyak dulu yang saya ngeblankin banser itu sama apa itu banyak ya yang dibacok-bacok itu banyak dulu sekarang udah gak ada tua saya ya jadi saya jujur nih saya kasih tahu dengan semua ya baru kali ini kan bukan-bukan pertama kali mendapatkan ijazah itu sampai selama hampir 10 tahun ya itu jujur guys gak merasakan apa-apa gak kok jadi sakti bisa terawangan kayak dibilang orang-orang itu padahal kan ijazahnya kan sulit ya ijazahnya itu sulit kan ya jujur lah anak muda guys jujur anak muda kayak febri pengennya kan penyamalan ini bisa wanita tertarik apalagi sulawat ini ada ada pelontarnya kayak semuanya itu kan kalau buat perempuan kan lepek-lepek sekarang sekarang tapi dulu guys pertama kali dapat ijazah ini wah ini kalau diamalkan sama orang yang belum nikah dosa besar guys karena wanita bisa gak bisa titulah saya dulu sampai dimarahin sama anak perempuan orang guys didatangin bapak sama ibu suruh nikahi saya katanya anaknya itu tiap malam samsutin samsutin sampai sekarang pun banyak yang kayak gitu sama saya cuman alhamdulillah ya ya kemarin ada ada pasien perempuan nangis-nangis yang tak saya nikah kan ada kan di malaysia ini cukup juga banyak tapi alhamdulillah saya gak guys saya gak pengen menikah lagi sudah cukup gak kuat guys oh iya salam cinta salam kangen cinta saya untuk istri saya yang ada di rumah umi eha ini ya guys ya jadi saya mau cerita guys bahwa dulu ketika mendapatkan ijazah salawat anuridat ya itu dulu saya mengamalkan selama dua tahun sampai sepuluh tahun itu saya gak merasakan apa-apa guys maksudnya gak kok jadi bisa terawangan bisa sakti dan bisa terbang atau bisa pengobatan sampai itu gak bisa guys belum bisa lah jadi ketika saya gemblengan itu selama sepuluh tahun mengamalkan amalan itu gak merasakan apa-apa guys ya sempet sebenarnya saya ini bisa apa enggak cocok apa enggak itu ya sempet tapi hamdulillah karena fondasi awalnya yang diberikan oleh ayah saya bahwa dengan mengamalkan salawat hidup jadi selamat dengan mengamalkan salawat hidup jadi nikmat nyambung dengan pusat atau dengan Allah akhirnya terus saya amalkan salawat itu dengan niat untuk mencari Allah SWT nah setelah mengamalkan sepuluh tahun itu gak merasakan apa-apa baru menginjak tahun yang ke 12 12 tahun loh guys itu baru baru saya itu merasakan getaran-getaran goibnya seperti didatangi dari khawatir malakutiyah jadi orang hidup itu selama hidupnya dituntun oleh Allah SWT jadi kita hidup ini ada yang namanya khawatir robaniyah itu lewatnya sir sirullah yang kedua yang kedua lewat khawatir malakutiyah itu malekat hafidah atau khawatir syaitoniyah misalnya muncul was-was dan khawatir nafsaniyah nafsu nah setelah saya mengamalkan salawat selama dua tahun itu gak merasakan apa-apa gak jadi sakti dan sebagainya Alhamdulillah di tahun berikutnya bayangkan guys mengamalkan selama dua tahun gak merasakan apa-apa sampai beberapa tahun nah setelah saya punya anak yang pertama jadi saya dapat disesanya itu waktu masih bujang belum menikah di tahun 2010 saya baru nikah nah setelah saya punya anak yang pertama saya punya usaha usaha saya bareng bekas Alhamdulillah jadi bos nah setelah selama tujuh tahun sepuluh tahun itu baru menginjak sepuluh tahun itu baru baru ada ada merasakan kegoiban seperti ketika waktu kesusahan itu tiba-tiba ada sebangsa apa ya saya menyebutnya itu bangsa ruhaniah yang datang terus ngasih wejangan kayak gitu terus waktu dikiran itu setelah sepuluh tahun mengamalkan guys bayangkan setelah jadi gak kayak orang sekarang mengamalkan baru sehari dua hari aku gak merasakan apa-apa gak kayak gitu guys bayangkan sepuluh tahun pada sepuluh tahun itu baru merasakan kegoiban kegoiban seperti ketika dikiran itu seperti kita itu bisa berbicara dengan diri kita tertumbuhan sampai angin itu seperti ada ada suaranya kayak gitu terus baru kayak bisa merasakan terus bisa seperti bisa membedakan ini rasa yang sejati sama yang gak kayak gitu itu setelah sepuluh tahun jadi saya itu bisa merasakan kegoiban setelah sepuluh tahun mengamalkan sulamat nuridat itu baru merasakan jadi gak kok mengamalkan itu kok saya sendiri ya kalau Alhamdulillah ada yang dari saya yang langsung juga ada tapi kalau saya sendiri dulu lama guys lama banget untuk bisa merasakan kegoiban sampai akhirnya setelah mengamalkan sepuluh tahun itu semuanya seperti dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala usaha dildul-dildul kayak gitu sampai sehari pernah dapat 200 juta usaha saya ini sebenarnya properti usaha saya tapi gak pernah saya upload cuman beberapa tempat aja properti terus saya juga saya juga udah lama jadi suppliernya pabrik ya per hari 10 juta 5 juta juga dapat nah itu semuanya kemudahan itu saya dapatkan setelah 10 tahun mengamalkan salawat guys segitu ya itulah sedikit cerita saya guys ya sekarang kita ada di Malaysia dan sekarang kita ditantang sama dukun dukun wanita yang katanya yang tantang saya tadi lupa sebut keeman tarung di tempat ini nah yang penting mohon doa aja daripada dengan semuanya sebenarnya badan saya gak gak sehat sih kena kecapean ya tapi terus berjuang untuk membela ayo guys kita jalan guys Allah 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 Muhammad gimana ya sana wah kita kesana guys karena disana rumah dukunya kalau udah salah minum dulu guys Allah 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 Muhammad wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim mabarik ala Sayyidina Muhammad wa'ala alishadina Muhammad Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim warga Malaysia ada yang lihat saya taruh sama Dugun enggak atau ada yang datang sini dia ya Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim badan saya enggak enggak enak ini keluar dengan dingin Astaghfirullahaladzim Allahumma salliwa ala Muhammad itu guys itu-itu-itu itu guys itu Dukunnya guys kenapa kaya astagfirullah astagfirullah Allahumma sallallahu Muhammad jangan pandang matanya ini kekuatannya gendam tenang ya dukunya perempuan astagfirullah astagfirullah tenang astagfirullah panjenengan itu wanita bertobatlah kepada Allah s.w.t jangan astagfirullah 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 subhanallah alhamdulillah wa la ilaha ilallah wa allahu akbar la hawla wa la quwata illa billah alihil adim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Allahu ya kareem Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashadu anna muhammad rasulullah ashadu anna muhammad rasulullah hayy ala hayy ala salat hayy ala hayy ala salat hayy ala Allahu akbar Allahu akbar la ilaha ilallah astagfirullah adim dicem mukanya mukanya dicem mukanya dicem mukanya astagfirullah adim mukanya dicem mukanya tuh kelihatan nanti kalau gak dicem dikira settingan ya dicem kelihatan tuh mukanya itu astagfirullah adim ibu ibu ini perempuan ya perempuan itu ditakdirkan untuk lemah lembut untuk merawat ya astagfirullah adim suluman ular ini jangan sampai panjaringan itu ditakdirkan menjadi perempuan malah menyakiti banyak orang astagfirullah adim Allah wakbar astagfirullah adim pusing saya ngeliatnya guys bertobat bu kepada Allah bu saya gak mau nyakiti perempuan sampai saya lahir dari perempuan ya saya paling pantang mukul perempuan tobat ibu astagfirullah bertobat ibu bertobat ya jangan suka nyantau orang jangan suka nyantet orang santau itu perbuatan dosa astagfirullah adim bertobat bertobat ibu bertobat kepada Allah jangan suka nyakitin orang apa tujuan panjaringan nantang saya jangan dipikir saya takut Allah Allah akbar astagfirullah Allah akbar lakbar wala wala akbar billah billah ilan astagfirullah adim dukun perempuan laknat astagfirullah adim Allah akbar mukanya astagfirullah adim mukanya kayak gitu Allah akbar manita mudel apa kami Allah mati Allah astagfirullah adim ya Allah astagfirullah adim mudel apa berapa kayak gitu mudel apa yang Allah astagfirullah adim ya Allah mukanya di lihat astagfirullah adim begitu amat mukanya Allah masjid Muhammad Allah astagfirullah Muhammad astagfirullah adim la khawla wala kuwata illa billah astagfirullah adim la khawla wala abillah bismillah Allah masjid lal Muhammad la khawla wala kuwata illa billah astagfirullah Allah akbar ashram Allah masjid Allah Muhammad wa ala ahli syaitina Muhammad barakat semua ilmu sadat subhanallah istambul istambul Allah masjid ala alquran ini subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar la hawla wala kuwata illa billah alil adim allahu masjid ala syaitina muhammad wa al alih syaitina muhammad allahu ya karim allahu akbar 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 allahu astaghfirullah adim allahu la hawla wala kuwata pusakanya ketinggalan guys pusakadukun perempuannya ketinggalan alhamdulillah di ilmu sihirnya banyak yang keluar dari tubuhnya dengan alquran ini guys alhamdulillah pada pusakanya yang ketinggalan astaghfirullah lati Allah lari kita kejar ke sana guys ya tapi banyak warga di sana selalu berikan tuku kepada tali Allah salat amalkan salawat berkata pada orang tua baik bersama dan cinta kemudian wassalam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh